Halo, perkenalkan nama saya Injusinambela, suami saya Revan dan disini saya ingin memberi satu kesaksian betapa baiknya Tuhan itu diperlukan kami setelah menikah, kami tidak segera mempunyai anak dan penantian panjang kami langsung dipercinta kami tidak bersentih berdoa dan tidak berhenti juga berdoa baik di Tandaru ataupun di Medan, ataupun di Jumatul, tempat kami tinggal nah, di tahun 2013, kami berlebat kepada Dr. Suryo dan Dr. Suryo memberikan begitu banyak obat dan treatment-treatment sampai saya juga pernah akupunktur untuk pelangsingan badan mungkin untuk meningkatkan kesungguran nah, di tahun 2 dan pada akhirnya, hati cinta saya mengandung dan melahirkan anak pertama saya, Yovela, di tahun 2016 dan juga ya, Mi dan di tahun 2018, anak-anak saya akhirnya melahirkan media olahnya dan di tahun 2019, saya melahirkan anak saya yang ketiga yang ketiga, bernama Jocelyn nah, disini saya ingin memberitahukan betapa dasyatnya, betapa baiknya Tuhan itu kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami kita orang percaya kepada Tuhan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita waktu Tuhan indah pada waktunya rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita jadi buat saudara-saudara, teman-teman jangan pernah berputus asa tetap berdoa semangat tetap berobat jangan berputus asa dan buat dokter Suriwa, terima kasih dokter tetap kebaiknya dokter kepada kami dan dokter juga masih ingat saya terima kasih dokter dokter gak sakit hati di saat melakukan pengobatan pernah kenal tendang ya dok sorry ya dok doa saya kepada dokter dan keluarga dan dokter piu-piu Tuhan makin memberkati dokter dan melalui tangan dokter banyak teman-teman saudara-saudara yang bisa yang bisa yang bisa hamil yang mendambakan anak Tuhan berkati melalui tangan dokter sekali lagi terima kasih dokter Tuhan Yesus berkati tetaplah berkarya tetaplah rendah hati dokter tetaplah baik ya dokter ya seperti pertama kali saya kenal dokter terima kasih dokter God bless you